Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir menyampaikan laporannya kepada Presiden Joko Widodo di Stana Merdeka pada Senin 20 Februari 2023. Dalam laporannya, Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum PSSI terpilih Zainuddin Amali beserta para jajaran pengurus PSSI. Erick mengatakan bahwa jajaran pengurus PSSI memastikan bahwa tidak ada intervensi pemerintah terhadap organisasi tersebut. Kepengurusan ini dipaksakan tidak setuai statuta. Tidak, ini kolaborasi antara komunitas, kami yang memang pecinta olahraga. Dan track record saya sendiri kalau disemak bola, ya bismillah lah, bukan orang baru gitu. Dan kecintaan saya di olahraga juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya apa? Ini bukan intervensi, tapi kerjasama. Selain itu, Erick pun menyadari banyak hal yang diperlukan PSSI mendapat dukungan pemerintah, seperti pembangunan tim nasional dan fasilitas sepak bola. Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI ingin memastikan agar bisa bekerjasama dengan pemerintah secara maksimal. Sebelumnya, Erick Thohir secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027. Nama Erick Thohir sempat tersendat menjadi calon Ketua Umum PSSI lewat aturan berkontribusi sebagai anggota PSSI selama 5 tahun, namun masalah itu langsung dibantah. Hal itu karena ia pernah berkencimpung di sepak bola Indonesia sebagai wakil komisaris utama PT Persib Bandung Bermartabat pada tahun 2009 sampai 2019. Terima kasih telah menonton!